Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hampir satu bulan lewat kita lewati dalam menentukan pemimpin kita di masa depan Pemimpin atau ulil amri dalam Islam adalah seseorang atau sekelompok orang Yang mengurus kepentingan-kepentingan umat Menjadi pemimpin sendiri bukanlah suatu tugas yang mudah Ada tanggung jawab yang besar dibalik kepemimpinannya yang diemban seseorang Apalagi jangkauan kepemimpinan itu meliputi satu negara Yaitu satu negara Indonesia yang besar sekali Islam sendiri sangat peduli terhadap etika dan moral yang harus dimiliki seorang pemimpin Dalam sejarah Islam pemimpin yang ideal adalah seperti Nabi Muhammad SAW Dan untuk menakar kepemimpinan yang ideal Tiga dari empat sifat wajib bagi para Rasul dan Nabi berupa sidik Jujur amanah dipercaya Fatonah cerdas dan terakhir tablik menyampaikan Empat sifat dapat menjadi landasan kriteria pemimpin yang baik Sebagaimana dalam Quran surat surat ayat 26 Allah berfirman Wahai Daud sesungguhnya kami menjadikanmu halifah atau penguasa di bumi Maka berilah keputusan atau perkara diantara manusia dengan hak Dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat Karena mereka merupakan hari perhitungan Dan tentunya sebagai pemimpin harus berlaku adil Seperti di dalam surat Al-Ma'idah ayat 8 Wahai orang-orang yang beriman Jadilah kamu penegak keadilan Menjadi saksi Karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri Atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin Maka Allah lebih tahu kemaslahatan atau kebaikannya Jadi jika nanti sudah terpilih seorang pemimpin yang akhirnya memimpin negara ini Semoga dia adalah sosok yang terus berpedoman kepada hidup Allah SWT Saya Arman Maulana Wabilahi Tuhuk Ahli Dayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Selamat menonton